Koran, terjadi dua transaksi pindah pembukuan atau transfer dengan total nilai 3.000.000. Nah, ini salah satu juga yang kehilangan uang di BRI, namanya Milu Puturustini. Transaksinya juga hilang uangnya. Dicek, hilangnya uang itu kemana, entah nggak tahu. Diteransfer ke siapa, nggak jelas namanya, diceknya. Nah, terus kalau kita kritik yang model-model begini, menyarankan hati-hati, terus disuruh polisikan gitu. Disuruh polisikan gitu, mana tuh yang komen? Bilang Mbak Widya, kalau itu berita hoax, jangan percaya sama ini. Duh, orang udah banyak kejadian model begini masih kina dibilang hoax. Itu buku-bukunya juga dikasih tahu, ya kan? Masih bilang hoax. Anda itu kok komennya, apa namanya? Mau menang sendiri aja. Ya kan? Dibilang hoax. Saya bilang, ini apa namanya, ngada-ngada. Itu buktinya bro. Masih banyak lagi nanti saya state ya. Belum yang dipadang. Sekali lagi lah itu, ditransfer kemana-kemana ini, bibi sister loh, gajinya yang 30 juta, nggak banyak. Raih begitu aja di Simpedes, di BRI. Ya kan? Itu namanya Milu Putu Rustini. Ya kan? Apa nggak kasihan? Nah, begini caranya. Kalau ada orang rakyat yang ini apa namanya, kritik model begini, disuruh tangkap. Ya kan? Kalau ada orang kritik masalah BRI, hati-hati uang Anda saat ini ya. Banyak yang hilang, terus disuruh tangkap, disuruh polisikan. Mempolisi tugasnya apa? Bukannya ngayu misi masyarakat. Orang yang kritik memperingatkan suruh tangkap. Aneh nggak kira-kira itu zaman sekarang ini? Hah? Aneh nggak? Apalagi yang lebih aneh lagi ketika Bapak Jokowi sebut begini. Ya kan? Saya, pemerintah, menghormati hasil keputusan MK yang terikat. Udah kalau udah terikat, model begitu tersandra namanya. Udah-udah paham lah di situ. Ya kenapa saya nggak boleh kritik? Udah berarti termasuk MK-nya udah disandra, udah terikat sama Bapak Jokowi. Karena aku udah bilang, sebelumnya, sebelum yang namanya adanya gugatan pilpres, enam hakim termasuk Suhartoyo itu diberi penghargaan. Setelah itu memberi penghargaan pula pada orang yang pelanggar HAM. Diberi bintang empat, jenderal bintang empat, diberi penghargaan pula pokoknya yang maling. Di Indonesia diberi penghargaan. Kalau yang jujur penjarakan, yang kritik tangkapin di penjarakan. Iya apa enggak? Kata Bapak Jokowi, iya apa enggak? Betul enggak? Kata Bapak Jokowi, iya. Itu kata-kata Bapak Jokowi aja bisa niruin saya. Betul apa enggak? Ayo. Ya. Ya kayak hasil masa hari itu kan. Ya diberi penghargaan. Iya kan? Nah, hakim Suhartoyo yang kena kasus yang namanya gratifikasi kasus BLBI 2014. Berapa miliar itu? 2,5 miliar ya. Apa 2,3 triliun itu pada waktu itu? Ya kalau enggak salah 2,2 triliun. Ya. 2014 lalu kasus itu. Ya. Nah itu beri penghargaan bro. Pokoknya bandit di Indonesia ini beri penghargaan. Ya. Kasih kehormatan. Orang jujur penjarakan. Kalau yang dikritik orang-orang jujur. Ya yang polos begitu mengatakan keadaan yang sebenarnya tangkap aja. Ya polisikan. Iya apa enggak? Kata Bapak Jokowi. Aneh enggak kira-kira? Ya kan? Nah itu bro. Begitu juga nasabah-nasabah yang banyak kehilangan uang. Ini yang ini. Kita mengingat kembali ya. Kenapa? Nasabah-nasabah century. Pada 2000 berapa itu? 13 kalau enggak apa. Apa namanya? 2008 ya. Kalau enggak salah ya. Kasus century itu berapa triliun. Banyak nasabah-nasabah rakyat Indonesia itu yang demo besar-besaran. Pengen dikembalikan uangnya itu pada waktu itu. Nah saya khawatir rakyat Indonesia ketika uangnya banyak yang hilang-hilang begini di BRI seperti itu. Nanti takutnya seperti yang namanya kasus century. Jebolnya century itu segitu besarnya. Century berapa triliun? Hampir 6 triliun lebih ya. Apa 5, berapa triliun itu? Nah itu hampir 7 triliun kalau enggak salah ya. Nah kemudian Mbak Widia itu ngomong enggak ada ini kalau orang kritik. Tinggal bawa buktinya. Gampang kalau melaporkan Widia itu katanya yang komen itu. Tinggal bawa buktinya. Kalau dia itu penebar hoax, ujaran kebencian. Prat! Orang kritik dibilang ujaran kebencian. Ya. Hukum milik Anda gitu. Katanya negara ini negara hukum. Hukum berlaku untuk rakyat-rakyat kecil yang kritiknya. Kemudian orang-orang yang korupsi enggak boleh dikritik, penjarakan, diberi penghargaan. Kasus Timah 271 triliun. Bansos 479 triliun. Yang dekat ini. Kasus BTS 8,2 triliun. Termasuk yang namanya kasus Surya Darmadi yaitu Apeng. Kasus Sawit 78 triliun. Hanya dikembalikan yang namanya 5 triliun. Sebagai simbolis. Ya. Nah terus orang yang mengkritik itu tentang korupsi itu suruh penjarakan. Bilang ujaran kebencian. Kemudian dibilang itu penyebar hoax. Ya. Terus ini yang diberlakukan Bapak Jokowi. RUU KUHP. Yang drop. 2019 lalu ya. RUU KUHP itu. Ya. Ternyata ini. Ternyata undang-undang yang dirubah itu banyak sekali pasal-pasal yang ini. Berarti digunakan untuk rakyat yang kecil yang kritik pemerintah saja gitu. Ya. Tumpul pada orang-orang itu. Tumpul pada orang-orang itu. Itu bro. Tuh. Orang yang demo. Orang yang demo minta ke harga tuntut tentang harga jagung ya. Minta dinaikkan. Itu di NTB. Ditangkap. Dipenjarakan. Dengan alasan provokator. Begini. Pemimpin rakyat. Untuk rakyat. Katanya wakil rakyat. Terus rakyatnya penjarahin. Tangkapin gitu. Kalau yang ada protes. Minta. Kenaikan. Itu dulu. Waktu kampanye. Mau mesejahterakan petani. Petani jagung tuntut. Untuk kesejahteraan. Harga jagung. Ya segitu rendahnya. Minta dinaikkan. Ditangkap. Ditangkap. Ya kan. Terus ini rupanya. Undang-undang RUU KUHP. Yang dibuat. Masuk ke derap yang namanya. 2019 selalu itu. Untuk rakyat aja. Kalau yang komen. Kalau yang kritik gitu. Nggak berlaku. Untuk pemerintah gitu. Nih. Apa aku bilang. Mafia diternak. Ya kan. Para mafia diternak. Para koruptor diternak. Dipelihara semua. Diberi penghargaan. Rakyat yang kritik. Orang-orang yang korupsi. Itu penjarahin. Salam waras. Salam sehat aja. Untuk Anda yang komen di situ ya. Salam waras aja. Undang-undang itu. Undang-undang macam. Apa sekarang ini? RUU KUHP drop itu yang dibuat pada waktu itu. Hanya berlaku untuk rakyat kecil gitu. Kalau kritik pemerintah tangkap. Disebut ujaran kebencian. Disebut juga apa nebar hoax. Itu udah nggak rahasia umum. Disebut pula itu provokator. Rakyat yang itu. Kemudian para koruptor berleha-leha gitu. Bagus. Tepuk tangan pada RUU KUHP drop itu. Ya 2019 itu. Bagus. Bagus. Tepuk tangan itu. Makan itu nanti kalau berlaku.